Apa kabar sobat semuanya dimanapun berada kembali lagi di channel Aktivitas kita kali ini adalah dimana saya akan melakukan salah satu treatment Untuk menjaga kesehatan maupun pertumbuhan kandiskus Salah satu treatment itu ialah melakukan water change ataupun pengantian air aquarium Disini saya memiliki beberapa aquarium Terdiri dari 4 aquarium ikan diskus dan yang satunya lagi aquarium ikan maskoki Untuk hari ini saya hanya akan melakukan water change pada aquarium diskus yang satu ini sobat Pada bagian dasar aquarium terlihat kotoran ikan sudah menempuk Yang pastinya perlu untuk dibersihkan ataupun disipon Baiklah sobat sekarang langsung saja kita ke proses water change 90% Tetapi sebelumnya alangkah baiknya jika dinding aquarium kita kosok dengan spons Guna untuk menghilangkan alga ataupun kerak pada kaca aquarium Kemudian kita siapkan selang dan akan kita mulai untuk pengurasan Pastikan juga kotoran 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 yang berada di dalam dasar aquarium ikut kesedot oleh selang Ketika saya melakukan penggantian air untuk aquarium Selalunya saya akan mengganti sekitar 90% dari besar volume air aquarium Pada saat melakukan water change juga biasanya saya akan melakukan penggantian filter mekanis dari sistem top filter pada aquarium ini Terlihat disini pada bagian jakmat ataupun busa sudah kelihatan menghitam dikarenakan oleh kotoran ikan Jadi bagian jakmat ini juga akan kita ganti Sekarang kondisi air pada aquarium ini Sudah terbuang sekitar 90% Lalu nanti akan kita isi dengan air yang baru menggunakan selang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Disini saya akan beri sedikit garam ikan dengan tujuan untuk penyegahan penyakit pada ikan kemudian jakmat baru kita pasang kembali pada bagian top filter baiklah sobat dengan penuhnya air artinya proses water change juga sudah selesai ketika kita memutuskan untuk memelihara ikan diskus maka kita juga harus mampu untuk memelihara airnya jika air sudah terjaga pemeliharaannya dijamin ikan diskus anda tidak akan terserang oleh penyakit demikian sahabat semoga dengan video sederhana ini kita para penghobi diskus pemula dapat terbantu mari kita sesama penghobi saling sharing pengalaman dan akhir kata sampai jumpa di video video saya selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih